Hai berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama Oke disini saya menemukan sebuah mesin cuci sub aqua magic dengan kendala mati total ya pemirsa Oke kita coba dulu enggak ada respon sama sekali di bagian mesinnya padahal tegangan sudah diberi Oke kita langsung lakukan pembongkaran Oke kita bongkar dulu kes Oke kita bongkar bagian sini pemirsa cover bakang dulu jangan lupa sediakan sebuah Afo Cuka selamat menikmati oke setelah dilakukan membuka bagian kartunya ternyata nih bagian mesinnya pembersa ini sudah kelihatan karat pembersa oke terutama bagian pengeringnya sudah parah mungkin untuk pengeringnya nanti akan dilakukan penggantian mesin pembersa oke kita untuk mengecek jalurnya kita lihat disini pembersa kita cek ini ada 3 kabel dari dinamo dinamo pencuci terus disini dari dinamo pengering juga terdapat 3 kabel oke cara mengecek sepulnya masih bisa atau enggak kita potong ya pembersa bagian sini untuk menyingkat waktu kita potong aja gak usah lama-lama ini karena melihat dari kondisi mesinnya sudah kita prihatin gas oke kita potong aja oke gunakan sebuah kita potong aja kita potong aja seperti ini pembersa pastikan ketika kabel ketiga kabel dari mesinnya saling connect pembersa ini kita ukur masih connect nah ini mati mesinnya nah ini kelihatan pembersa bagian mesin dinamonya dinamonya bermasalah terus kita cek kembali jalur spin jalur spinnya ketiga kabelnya harus connect pembersa yang bagus skala kum ya pembersa jadi kita lihat dulu hambatannya jika masih mempunyai sebuah hambatan biasa sepuluhnya masih bagus kita lihat dulu oh masih ada hambatan sekitar 12 11 ohm ini yang menyebabkan mati total itu ternyata dari mesinnya itu sendiri pembersa mesinnya memang rusak sepertinya jalur timmer juga jadi jalur timmer yang bermasalah itu bisa menyebabkan mati total ini timmernya ya pembersa jadi timmer mesin semuanya bermasalah oke untuk bagian timmernya kita buka bagian kapal atasnya dulu pembersa disini terdapat 2 saut kita lepas dulu bagian batu ini nah seperti ini setelah itu kita lepas dulu bagian sininya pembersa kita lepas dulu ini bagianan kapal pembuangan kita lepas dulu nah seperti ini pastikan kapal terus gak nyangkut pembersa nah seperti ini setelah itu baru kita lakukan pembukaan di bagian atasnya pembersa jadi kita memerlukan sebelah bank mini apapun bercongkal khusus seperti ini juga bisa kita jongkal bagian celahnya sini nah seperti ini ini agak repat sebab gak pernah dibuka oke kita buka dulu nah disini pembersa kita cek bagian kabel-kabelnya jadi untuk mengecek timmer tuh kita cabut ini pembersa di bagian kabel tunggalnya dulu jadi pas ketika mesin menyala tuh seharusnya dia saling connect pembersa dia saling meng-connect antara kabel ini kabel putih ke kabel merah kabel putih ke kabel biru jadi kalau timmernya bermasalah itu juga bisa menyebabkan mesin cuci menjadi mati total pembersa oke kita langsung melakukan pengukuran dulu kita nyalakan timmernya ini sepertinya sudah heran pembersa timmernya kita pastikan jarum mafonya bisa konek pembersa kita ukur di pin kabel putih ke bagian pin kabel merah ini seharusnya terjadi pertukaran pembersa tidak ada tanda-tanda naik bisa dipastikan timmernya mati ya pembersa ada tanda-tanda naik kita lihat bagian timmer pengurengnya ini kita nyalakan kedua pinnya ini harus saling konek pembersa kita ukur jika masih jarum aku masih konek berarti bisa dipastikan timmer masih batu kita tidak tahu ini masih konek jarum masih naik pembersa oke bisa dipastikan timmer bagian spin tidak bermasalah cuma ini yang bermasalah di bagian timmer pencuci nya jadi yang menyebabkan ini tidak bisa jalan mesin cuci yang pertama timmer bermasalah yang kedua bagian motor was juga bermasalah dan yang ketiga bagian motor spin mengalami rusak berat ataupun parah ini karatan dalamnya oke sekian dan terima kasih untuk tutorial selanjutnya dalam penanganan ataupun penggantian partnya akan saya ulas di video yang akan datang ini jadi intinya yang menyebabkan mesin cuci serap ini mati yang pertama bagian timmer timmer pencuci nya terus dari segi mesinnya juga putus ini sebulnya pembersa terus di bagian dinamo pengeringnya macet oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih